Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kita akan belajar mengoperasikan software CX Programmer Jadi CX Programmer ini adalah software bawaan dari OMRON, PLC OMRON Kita dapat mulai program CX Programmer dengan melakukan klik dua kali pada ikon CX Programmer Klik dua kali dan akan muncul seperti ini Di sini masih tampil beberapa menu dasar Ada file, new, open, dan seterusnya View, PLC, tools, dan lain-lain Kita mulai yang pertama adalah membuat file baru Cara yang pertama bisa dengan cara klik menu file, kemudian pilih new Atau kita dapat klik satu kali pada ikon new di toolbar Silahkan bisa dipilih dua alternatif Bisa file new atau di toolbar new Atau dengan shortcut Ctrl N Kita klik satu kali Kemudian di sini akan keluar menu window change PLC Di sini kita dapat menentukan nama perangkat Nama perangkat yang akan kita buat Misalkan bisa kontrol motor, kontrol lampu, dan lain sebagainya Kemudian di sini device type Kita bisa memilih tipe dari PLC yang akan kita program Yang akan kita gunakan, PLC jenis yang mana Kita mulai saja device name Karena kita akan belajar berdasarkan job sheet yang ada Device name silahkan diisi dengan nama job sheet Asalkan di sini adalah job sheet 1 Perhatikan di situ tanpa spasi Di job sheet 1 Boleh panjang asalkan tidak ada spasi Kemudian di sini device type Yang akan kita gunakan untuk praktikum adalah Omron CP1e Omron CP1e Omron CP1e Kemudian lakukan pengaturan pada menu setting Di sebelah kanannya Di sini terdapat CPU type Kita sesuaikan dengan PLC yang akan kita pakai Yang tipe E atau tipe N Silahkan dipilih salah satu dari kedua tipe ini Atau kalau kita memakai yang seri atau tipe yang lain Silahkan disesuaikan di sini Bisa E20, E30, E40, E60, sampai dengan N60 Baik Setelah disesuaikan E30 atau N30 Kemudian klik OK Kemudian pada kolom komentar Silahkan diisi dengan nama lengkap Anda Untuk mempermudah identifikasi file Silahkan pada latihan ini Di kolom komentar silahkan diisi dengan nama lengkap Anda Kemudian kelas Dan nomor absen Nomor presensi Jika sudah klik OK Setelah klik OK Akan muncul window new project Window project baru kita Di sini dikenali jobset 1 Jadi device name Akan muncul sesuai dengan nama yang kita masukkan di sini Kemudian jika didekatkan mouse-nya di Tree-nya jobset 1 Di bawahnya akan muncul nama lengkap Anda Koma kelas dan nomor presensi yang sudah dimasukkan di kolom komentar Di layar sebelah kanan Di layar sebelah kanan ini adalah tempat dimana kita akan meletakkan ladder diagram Baik kita akan mencoba mengenali Mulai dari posisi yang paling atas Yang paling atas di sini adalah Lajur judul Titel bar Di sini menunjukkan data nama file yang terdapat pada cek programmer Di sini kita belum melakukan proses penyimpanan Jadi di sini masih Tertulis untitled Tidak atau belum ada judul Untuk mencoba file yang pertama ini akan kita simpan Di sini ada icon save project Atau kita bisa klik menu file Kemudian pilih save Tentukan tempat dimana kita akan menyimpan file Bisa kita arahkan ke folder yang akan kita jadikan tempat menyimpan Masukkan di folder ini Kemudian file name untitled silahkan diganti dengan nama anda Underscore Underscore Jobsheet Yang akan kita buat Seperti ini Untuk memudahkan identifikasi Kemudian Klik save Nah Maka pada title bar di sini akan muncul Nama anda Underscore Jobsheet Berikutnya Bagian yang berikutnya adalah menu utama Menu utama isinya ada file Ada edit, view, insert, dan lain sebagainya Masing-masing memiliki fungsinya File kita bisa membuat Lembar baru Membuka, menutup, menyimpan, dan lain sebagainya Edit Ada undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain View Kita bisa menunjukkan disini ada Symbol, diagram, mnemonic Nanti masing-masing fungsinya Bukan kita coba Berikutnya adalah kolom toolbar Toolbar Disini banyak sekali toolbar yang muncul Mulai dari new Open Ini standard toolbar Kemudian editing toolbar Disini ada Diagram Toolbar diagram Kemudian ada program Ada view Macam-macam Simulator Simulator Ini bisa Dikembalikan ke tempatnya semua Biar nanti pada saat kita memerlukan Tidak kebimbangan Disisi sebelah kiri Ada pohon project Ada pohon project Disini ada new project Project baru Project yang kita buat tadi Kemudian ini nama projectnya Dalam kurung CP1e Disini menunjukkan tipe Device Tipe perangkat PLC yang kita gunakan Kemudian statusnya Statusnya offline Kenapa offline Disini karena PLC masih belum dihubungkan ke Komputer atau ke laptop Laptop Kemudian Di bawah ada Column New Program Program 1 Kemudian ada Section 1 Section Section 1 Silahkan Disesuaikan Pada New Program 1 New Program 1 Silahkan di klik kanan Kemudian bisa diganti Namanya Di rename Ini Kita sesuaikan Dan diisi juga dengan Nama Anda Kemudian dilengkapi Underscore Kelas Dan Kelas Dan Nomor Presensi Disini pun juga tanpa ada Spasi Nama Anda Underscore Kelas Underscore Nomor Presensi Bisa di enter Maka di kolom sebelah kanan Di lembar kerjanya Di program name Disini akan muncul Nama Anda Underscore Kelas Underscore Presensi Kemudian pada Section Name Section 1 Bisa diganti Disini Bisa di klik kanan Kemudian Di rename Ini silahkan diisi Dengan Sama Dengan Ini Device name Kalau device name nya ini Jobset 1 Kita mengerjakan Jobset 1 Di sini Diisi dengan Jobset 1 Jobset 1 Oke Maka di sini juga akan berubah Baik Itu Tadi Tentang Project 3 Kemudian Berikutnya Adalah Bagian Drawing Diagram Workspace Disini adalah Lembar kerja Tempat kita menggambar Ladder Pada Workspace Ada beberapa bagian yang harus kita kenali Kita perhatikan di sebelah kiri atas Nah Disini ada angka 0 Menunjukkan Nomor rang Jadi selalu diawali dengan rang 0 Alamat Address 0 0 Kita mau menggambar Ladder Diagram Yang kita butuhkan ada disini Disini ada New Contact Contact Terbuka Kemudian New Close Contact 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 tertutup New Contact Or New Close Contact Or Kontak Or yang tertutup Disini ada Vertical Horizontal Output New Coil Output Ditunjukkan dengan sebuah Coil Kemudian ada New Close Coil Dan disini ada Instruction Kalau kita membutuhkan Instruksi-instruksi khusus Kita bisa memilih New PLC Instruction Kita coba untuk membuat Satu diagram sederhana Nanti kita pelajari secara khusus Ini untuk menunjukkan Bagian-bagian dari Window Coba diperhatikan Di sebelah kiri Disini menunjukkan Rang 0 Kemudian Bagian yang ini adalah Urutan Alamat program Alamat program Dimulai dengan Alamat 0 Bagian ini adalah Bagian Rang header Bilar ladder diagram ini tidak lengkap Maka disini akan menunjukkan Garis merah Misalkan disini Misalkan disini Kita hapus Satu horizontal Maka disini akan menunjukkan Tanda merah Ini menunjukkan bahwa Ladder diagram yang kita buat Masih ada Terdapat kesalahan Atau belum lengkap Jika sudah lengkap Seperti ini Maka tanda merahnya akan Hilang Baik Itu tadi adalah Langkah simple untuk Memulai CX programmer Mulai dari Membuat lembar kerja baru Kemudian Melakukan penyimpanan Lembar kerja baru Dan Menyesuaikan Proyek baru yang Akan kita Buat Berikutnya Kita akan mencoba Untuk membuka File yang Sudah kita Buat Tadi Jadi Kita tadi sudah Membuat file Dengan Nama File Sesuai dengan Nama Anda Underscore Jobsheet Yang kita Buat Langkah pertama Kita bisa Klik file Kemudian Pilih Open Kemudian Silahkan Dicari Posisi Tempat Dimana Kita Menyimpan File yang Tadi Disini Adalah file Yang kita Buat tadi The file Namamu Nama anda Underscore Jobsheet 1 Kemudian Diklik Open Maka File yang tadi Kita buat Sudah Bisa dibuka Kembali Untuk Diedit Atau Ditransfer ke PLC Itu Tadi Ada Cara Membuat Memulai CX Programmer Mulai dari Mengenali bagian Bagian Kemudian Membuat File baru Menyesuaikan Nama Dan Tipe Perangkat Perangkat Kemudian Diakhiri Dengan Membuka File yang sudah Kita Buat Itu Tadi Tutorial singkat Tentang Memulai CX Programmer Akan Dilanjutkan Dengan Video berikutnya Tentang Ladder Diagram Di CE Programmer Selamat Mencoba Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mark Tahni iso Peter 및 First Time Him Tentang Programmer Piltere Pentang Tentang Nay Tolun Rok correlated